Intro Ternyata selain wisata kita bisa juga menjaga keindahan alam terumbu karang dengan ikut kegiatan transplantasi terumbu karang di Gili Labeck. Kita cari bibitnya dulu ya Femmes. Cukup dengan berenang aja tuh Femmes, bibit terumbu karang diambil tak jauh dari pantai. Caranya dengan mengambil karang-karang yang telah patah dan berada di sela-sela karang yang masih hidup. For your info nih Femmes, karang yang patah dan jatuh masih bisa tumbuh kalau diberi media. Ada banyak media yang bisa digunakan. Ada sistem cor dengan semen, ada pula yang menggunakan pralon seperti ini. Bibitnya sudah dapat, sekarang tinggal dikaitkan ke media pralon. Karang adalah biota laut yang tidak boleh terkena matahari langsung Femmes, karena bisa membuatnya mati dengan cepat. Makanya transplantasi karang dilakukan di pantai dan berada di permukaan air, supaya karang tetap mendapatkan air. Karang wajib kita lestarikan karena pertumbuhannya hanya 1 cm lho per tahun. Lama banget kan? Banyak karang yang patah akibat penangkapan ikan ilegal terkena jangkar kapal. Bahkan dari wisatawan yang snorkeling tanpa menggunakan life jacket. Kalau sudah siap, tinggal kita taruh di area perairan dengan kedalaman sekitar 4 hingga 5 meter. Wah, bisa sekalian snorkeling nih. Lihat keragaman biota laut di gili labek. Jangan lupa pakai life jacket ya. Selain untuk keselamatan, biar nggak nginjek terumbu karang. Femmes, ternyata banyak juga transplantasi yang sudah terpasang di sini. Nah, punya ragam kita taruh di sini aja ya. Yang banyak ikannya dan masih banyak pasirnya. Biar nanti ketutup dengan terumbu karang yang kita tanam. Taruh transplantasinya sudah. Sekarang kita nikmati aneka biota bawah lautnya deh. Tuh, banyak kan ikan-ikannya? Ada pula transplantasi terumbu karang yang sudah berkembang pesat. Jadi jangan lupa ya, kalau kalian kesini jangan cuma main-main aja. Tapi tinggalkan jejak edukasi kalian dengan ikut menanam transplantasi terumbu karang. Mantap! Btw nih, Femmes. Kalau kalian mau ke gili labek dari sumenat, kita harus naik kapal nelayan pagi hari dengan lama perjalanan sekitar 2 jam. Pemandangannya keren abis. Apalagi kapalnya cukup nyaman kok. Tips buat kalian nih yang mau kesini. Bawa sunblock atau lotion ya. Biar tidak terpapas sinar UV. Ulangin juga jangan sore-sore. Soalnya jam 4 gelombang udah cukup tinggi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax